Hai Cancer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan general reading tentang tanda-tanda kenaikan rezeki dan jodoh sudah dekat kira-kira tanda-tandanya itu seperti apa ya mari kita kepo kita ambil dari satu kartu karma dulu ya disini ada what makes you feel secure support your home base or family terus is you did in the past your home base or your family do what makes you feel secure Oke kita ambil dari kartu tarot dulu ya tarot pertama disini tanda-tanda kenaikan rezeki dan jodoh sudah dekat oke kita cek dari kartu tarot kedua dari kartu tarot kedua ya kalau kalian pingin personal reading silahkan kontek saya di nomor WhatsApp ya yang sudah saya tempelkan bagian atas maupun bagian layar video ini ya cek aja harganya ya untuk price listnya tanya-tanya dulu lah ya kalau sudah cocok dengan budget kamu baru kita siap melakukan personal reading personal reading itu berbiaya jadi tanya-tanya dulu kalau belum siap ya jangan ya tanyakan tentang karir cinta keuangan maupun hal-hal magic yang ada dalam diri kamu melekat dalam diri kamu tuh apa aja ya dari siapa aja terserah karena energi itu jujur jadi tidak bisa disama-samakan dengan yang ada di pembacaan umumnya ada yang konsul tuh tanya-tanya mbak kenapa sih nggak sama dengan yang pembacaan general reading ya memang karena general reading ya pembacaan umum itu banyak energi orang jadi nggak resonate semuanya di kamu sebagian aja ya yang resonate setotal itu hanya di pembacaan pribadi gitu seperti itu ya namun apapun yang saya bacakan itu hanyalah gambaran ya secara pribadi karena eh apa ya segalanya itu kan ditentukan oleh Tuhan ya Tuhan yang lebih kuasa jadi kita harus serahkan semuanya kepadanya ambil yang positifnya aja gitu ya setidaknya ketika kita personal reading ya kita mendapatkan arahan yang positif gitu lebih tenang jiwa kita ya karena tidak hanya curhat kosong tetapi mendapatkan motivasi Oke kita minta bantuan dari kartu-kartu kita ambil ini biasanya sih ya memang mengakurat pembacaan saya sih kita ambil ini tambah satu lagi ini subuh haria disini ada bintang disini ada dari black card ada ujian berat ujian beratmu berbuah manis ya amin disini ada hianat disini ada spiritual ada yang merasa terhianati ya terus disini ada kesuburan oke mari kita bongkar semuanya ya mari kita bongkar bongkar oke disini kalau kita lihat tanda-tanda rezeki sudah dekat itu ketika kalian sering mengingat masa lalu dalam keluarga ya apa yang kalian pernah lakukan untuk keluarga ya apa yang dilakukan keluarga untuk mendukung kalian kalian mulai merenungi ya tentang masa lalu dengan keluarga kalian atau kalian akhirnya sudah menjadi pribadi yang lebih memprioritaskan keluarga dan kalian merasa kayak suasana dalam keluarga itu ya situasi kondisi dan dalam suasana dalam keluarga itu kayak ngerasa seperti mereka mendukung aja gitu dalam karut-marutnya tetapi ada seperti dukungan-dukungan gitu ya semakin kalian merasa di apa lebih peduli sama keluarga ya lebih menyatu dengan keluarga lebih fokus sama keluarga disitulah kalian merasa aman hidup kalian makin aman ketika kalian berkumpul dengan mereka kalian merasa damai tenang ya bahagia dan sepertinya ketika kalian mulai fokus kepada keluarga ya memprioritaskan keluarga itu kayak kalian merasa semesta mendukung kalian gitu dalam segala hal kalian lebih merasa tenang dalam melakukan apapun gitu ya dan beberapa kalian ini memang disupport ya oleh keluarga gitu terus kalian lebih fokus dalam bekerja ya kayak disini tuh ketika rezeki kalian mulai naik ya fokus kalian mulai terarahkan pada karir karya dan finansial gitu tapi lebih ke ahli sih dan beberapa dari kalian ini kalian sudah konek dengan jiwa seni jiwa seni ya ya jiwa anda sudah mulai jiwa seni anda mulai aktif atau sudah mulai meningkat lagi gitu udah kembali kayak mungkin mungkin dari keluarga kalian ya ada salah satu yang punya bakat seni dan itu turun ke diri anda dan kalian sedang menengkuni itu kalian senang banget karena memiliki kelebihan tersebut diturunkan oleh keluarga kalian atau orang tua kalian gitu kayak kalian merasa kalian bakat gue kok sama sih dengan ayah saya atau ibu saya gitu atau kakek saya gitu jangan-jangan turun di saya nih dan kamu menikmati pekerjaan tersebut ya kamu berjiwa seni ya kamu ya sudah aktif lah jiwa seni kamu gitu kamu sadar bahwa oh ternyata ini dari leluhur saya gitu mungkin kamu cek-cek di google ya atau kamu tanya tentang keluarga gitu ya apa ya silsilah keluarga ini punya bakat apa sih ini kakek saya punya bakat apa gitu dulu gitu ya karena berhubungan berhubungan dengan masa lalu ya dan disini beberapa dari kalian mulai ada rasa suka melakukan has segala hal atau rasa suka dalam hal cinta gitu kemarin mungkin kalian mati rasa udah nggak mau rasa ada rasa-rasa cinta lagi disini rasa cinta kalian mulai aktif beberapa dari kalian juga membalah menemukan cinta sejati ketika kalian menemukan cinta sejati disitulah energi rezeki kalian pun aktif dan saya lihat ya beberapa dari kalian ini sering ditawari apa ya pekerjaan sering ditawari sering diberikan sesuatu ya tiba-tiba orang yang pelit sekalipun memberikan kalian oleh-oleh atau sesuatu yang kalian suka gitu ya dan kebanyakan rasa suka terhadap segala hal gitu ya kemarin mungkin karena kalian lagi stress memet ya pusing tuin tuin jadi apapun yang diberikan orang tuh kamu hanya nerima aja nggak ada rasa sukanya nggak ada rasa kayak bertima bukan nggak berterima kasih sih tetapi tapi tapi kurang menikmati kurang menyukai apa yang diberikan gitu ya ya kurang gimana ya gitu kayak karya hanya nerima aja tapi tidak merasa senang dengan apa yang diberikan terus disini kayak bertemu dengan orang ada rasa senang ya lebih banyak happy nya lebih baik cerianya bahagianya ya banyak tersenyum energi kalian sangat positif disini ya di Ace of Cups ini ya menunjukkan bahwa ada banyak rasa ceria rasa suka rasa bahagia rasa cinta ya jadi cinta kalian sedang tumbuh ketika kalian sedang jatuh cinta atau kalian sedang menemukan cinta sejati atau apa ya rasa suka kalian terhadap sesuatu itu sangat tinggi mungkin ada sesuatu yang kamu sukai atau seperti pada seseorang ya atau kamu suka sekali terhadap pekerjaan tersebut ya kamu menikmati banget kamu bersyukur banget gitu dan saya lihat disini rezeki kalian juga ketika mau masuk ke kenaikan rezeki itu rezeki saya memang mulai lancar-lancarnya nih ya ada kelancaran dalam rezeki ya dalam ya mulai lebih banyak lancarnya ya daripada mandeknya gitu saya lihat jarang mandek sih ya mandek itu jarang banget lebih banyaknya masuk terus walaupun sedikit tapi lebih rajin masuk gitu ya pemasukan dalam keuangan itu dan keluar ke pekerjaan kalian juga enjoy aja kalian nikmati ringan-ringan aja jadi kalian menyukai hari-hari kalian gitu ya dan siapapun yang kalian temui kalian penuh senyuman gitu ya nih sangat enjoy kalian dan beberapa dari kalian ini kayak apa ya the full disini menunjukkan bahwa kalian terlahir kembali ya merasa jiwa muda kalian bangkit kembali merasa kayak lepas dari segala beban dan siap menjemput hidup baru ya melangkah ke hidup baru beberapa dari kalian juga siap melangkah apa ya memasuki babak baru dalam hidup dan pekerjaan baru sepertinya kalian punya planning baru yang kalian siap ngambil resiko itu walaupun kalian tidak tahu sebesar apa sih resikonya seberbahaya apa sih tapi kalian sudah punya pelindung disini berkat dari pengalaman ya ini ada bekal jadi kalian sudah punya bekal untuk bisa mengantisipasi segala sesuatu yang negatif nanti ke depan jika langkah kalian salah kalian sudah bisa apa ya menyeimbangkan diri gitu ya gitu jadi kalian tidak takut untuk melangkah walaupun di depan sana rintangannya berat kalian udah nggak mau tahu lagi pokoknya saya harus berani melangkah apapun risikonya ya saya harus melangkah dulu gitu gitu ya tapi kamu menggunakan insting naluri dan mendengarkan intusi kamu sehingga kamu bisa berjalan melangkah dengan sangat berhati-hati gitu karena selalu ada melekat pelindung kamu yang mengiring kamu menuntun kamu dan kamu mau mendengarkan gitu ketika kamu udah ngerasa seperti itu ya merasa saya harus mencoba hal-hal baru saya perlu mengeksplor hal-hal baru di luar sana saya perlu melangkah atau apa ya mengeksplorasi apa ya out of the box gitu ya nah disitulah rezeki kalian akan naik ya ketika kita berani melangkah mengambil risiko tapi kita tetap berhati-hati gitu berarti mengambil risiko yang terukur gitu gitu udah berani melakukan sesuatu baru hal yang baru ya melakukan langkah baru mengambil tindakan baru ya strategi baru sudah mulai berani mengambil tindakan terhadap apa ya langkah-langkah baru kalian tanpa memikirkan lagi kayak ya penuh keyakinan gitu ya jadi kalaupun di perjalanan sana kalian menemukan kesulitan atau hambatan ya kalian sudah tahulah jalannya kalian sudah tahu cara menghadapinya gitu dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut nanti gitu kalian sudah ya ya artinya ya sudah punya bekal gitu ya sudah berisi disini gitu namun kamu kalian juga sudah apa ya tidak takabur ya jadi tetap mendengarkan intuisi kalian ketika kalian sudah divasi tersebut maka itulah tandanya kalian sudah akan naik rejeki yang sudah merasa diri kalian sudah baru gitu ya udah plong dari segala kemandekan plong dari stres ya gitu dan disini jiwa kepemimpinan kalian mulai aktif lagi ya jiwa kepemimpinan diri kalian secara basic ya secara dasar mungkin dari turun temurun juga ini mungkin keluarga kalian ya di leluhur kalian ya orang tua kalian mungkin punya pernah menjadi seorang pemimpin dan ini turun kepada kalian dan sekarang tuh udah aktif nih di diri kalian udah mulai aktif jiwa kepemimpinan jadi kalian kayak pingin aja memimpin sesuatu pingin aja melakukan sesuatu menurut apa ya basic kalian potensi diri kalian keahlian kalian kalian mengikuti kata hati ya mendapatkan jati diri sudah menemukan jati diri dan kalian sudah tahu gimana saya harus memprioritaskan diri gimana saya harus memimpin diri saya supaya saya bisa berhasil gitu kalian sudah bisa menguasai diri memimpin diri kalian dan kalian sudah siap untuk memimpin orang lain gitu ya tuh dan prinsip kalian sudah mulai aktif sangat kuat disini prinsip kalian sudah kuat ya kalian sudah memegang prinsip-prinsip keluarga yang sudah diajarkan di masa lalu kalian sudah konek disini mungkin kemarin pernah diajarin ini diajarin itu tapi kalian gak konek kalian berjalan dengan kelabilan kalian tapi sekarang kalian udah konek dengan kesadaran diri ya kesadaran untuk menemukan jati diri sehingga kalian sudah konek tuh dengan iya ya dulu orang tua saya pernah bilang gini gitu ayah saya pernah bilang gini ibu saya pernah nasihat ini nah kamu mulai memegang prinsip-prinsip dari keluarga yang kamu rasa bisa untuk menopang kamu menjadi seorang pemimpin atau memimpin diri kamu ke jalan yang sesuai dengan apa ya keinginan kamu harapan-harapan kamu itu gitu kamu menggunakan prinsip-prinsip positif dari keluarga gitu dan disini beberapa kalian banyak yang sudah kalian sudah belajar dari pengalaman ya jadi kalian sudah punya kekuatan disini punya power percaya diri banget tapi kalian sudah fleksibel ya kalian sangat bijaksana bisa mengontrol diri sendiri nah ini the magician ya ada keajaiban keajaiban diri-diri kalian tuh udah mulai aktif juga gitu dan beberapa dari kalian ya mungkin ada apa ya ada kelebihan spiritual ya secara spiritual kalian tuh apa ya mewarisi bakat spiritual dari keluarga dari orang tua dari leluhur sehingga kalian sering ditantang oleh hal-hal magic sering merasakan hal-hal magic terkoneksi dengan kalian gitu kalian merasa gitu tapi dengan ajaibnya kalian bisa menebas itu semua menghalau menghalau ya melindungi diri atau menghempaskan magic-magic tersebut gitu karena bakat spiritual diri kalian itu yang ya terkadang kalian gak sadar apa ya sering heran sih kok bisa ya saya bisa menghadapi hal magic gak tau saya bisa menuntaskan membabat gitu ya membalas atau gak membalas sih tapi menghabisi gitu ya atau memulihkan diri dari hal-hal magic gitu kalian heran nih tapi ya itulah keajaiban yang ada dalam diri kamu yang mulai kamu sadari ketika kamu mulai sadari bahwa di diri kalian ternyata ada keajaiban dan bisa menciptakan keajaiban ke depan nah itulah connect sudah connect dengan kenaikan rezeki kalian juga gitu ya ya apa kayak kalian ngerasa gini sekarang kok saya jadi gini ya udah lebih kuat ya menghadapi segala cobaan ujian dalam hidup saya dalam keluarga ajaib banget kok saya bisa melewati hal-hal yang paling parah dalam keluarga tuh masalah dalam keluarga yang paling berat pun saya sudah bisa lewati wah hebat dong saya gitu jadi ada kamu menyadari bahwa wah hal-hal yang tadinya kamu anggap mustahil bisa kamu lewati bisa kamu lolos dari situ gitu ujian-ujian berat ya dalam hal keluarga ataupun dari hal per hal magic pun kok bisa gitu saya bisa melewati itu semua kok bisa saya pulih dari itu semua gitu bisa memulihkan diri sendiri atau bisa memulihkan orang lain juga dalam hal magic gitu ya dan beberapa dari kalian disini kalian sudah sangat fokus dan sangat berhitungan dalam hal keuangan sangat fokus untuk menata keuangan kalian ya memanage keuangan kalian sudah sangat fokus tentang keuangan sangat berhitungan dan sangat hati-hati serta sangat berhemat disini kalian sudah memulai memikirkan tentang gimana ya masa depan gue gitu dalam hal keuangan ini apakah akan terus naik atau mandek lagi gitu kalian sudah sangat berhati-hati dan sangat memperhitungkan tentang masa depan kalian dalam hal keuangan itu kalian sudah mikir panjang lebar dan sangat berhati-hati yang tadinya kalian gak hemat kalian sekarang lebih hemat gitu ya kalian tadi gak biasa nabung akhirnya bisa menabung gitu kalian sudah sangat teliti dalam hal keuangan ya gitu dan kalian sangat fokus untuk hal-hal yang bermanfaat aja yang menghasilkan aja kalau gak menghasilkan dan tidak bermanfaat ya sudah kalian gak akan mikir itu gitu dan disini saya lihat beberapa dari kalian ini apa ya mulai berangan-angan ya mulai berangan-angan tentang apa kapan ya saya dapat jodoh saya pingin yang begini loh gitu yang tadinya jomblo bertahun-tahun yang udah mati rasa udah gak kecewa dengan cinta mulai ada-ada rasa nih udah bayang-bayang nih jodoh gue kayaknya seperti ini deh gue pingin yang seperti ini deh gitu udah berangan-angan udah berfantasi terus beberapa dari kalian juga sedang fokus sama masa depan harapan terbesar kalian kalian sudah koneksi itu yang tadinya masih kacau saya gak tahu tujuan hidup saya kemana dan saya gak gak bisa menentukan pilihan hidup saya nantinya kedepan saya harus bentuk hidup saya seperti apa saya harus berakhir di masa tua maksudnya di masa tua kalian tuh kehidupan kalian bisa seperti apa ya gimana cara membentuk hidup saya dari sekarang ya membangun hidup saya dari sekarang sehingga terbentuklah masa tua saya yang menikmati hasil gitu kalian sudah fokus pada harapan-harapan besar di masa depan gitu ini dan disini terus disini kalian mulai tergoda dengan hal-hal yang apa ya sering bermimpi tentang ular ya tapi ularnya tuh berwarna kuning berwarna putih berwarna tapi gak berwarna hitam ya entah warnanya apa yang jelas tidak berwarna hitam sering memimpiin ular atau ada aja godaan-godaan yang membuat kalian tuh apa ya terjebak gitu bakal terjebak gitu tapi kalian bisa menepis itu ya dan disini kalian sudah punya rumah impian kayak bermimpi ingin membeli rumah bermimpi ingin membuat bisnis ya yang besar gitu ya membangun bisnis yang besar terus beberapa dari kalian sedang memikirkan tentang gimana ya saya bisa mengumpulkan harta gitu ya untuk ya saya memiliki ya seenggaknya ya dalam hidup saya itu saya bisa punya saya berharta gitu ya gitu kalian bisa dan disini juga kalian sedang apa ya dalam hal apa ya kebutuhan sehari-hari itu selalu tercukupi nah itu tanda-tanda kalian sudah kalian ngerasa tuh segala kebutuhan tuh bisa terpenuhi dalam sandang pangan gitu ya dan kalian bersyukur banget ya dan terus ini kayaknya mimpi saya bakal nyata deh kalian ngerasa gitu ya mimpi saya rapan-raapan besar saya ini ya bakal nyata deh gitu terus beberapa dari kalian ngerasa kalian bisa menjadi seorang pemimpin besar dan beberapa dari kalian memang sudah menduduki posisi tersebut gitu ya tetapi mungkin ada hal-hal apa ya hal-hal lain yang apa ya membuat kalian tuh ngerasa aduh mandek gitu ya walaupun posisi tinggi tapi kalian ngerasa aduh kayak nggak sesuai pemasukan gitu ya pemasukan kalian nggak sesuai dengan kedudukan gitu tapi disini kalian udah ngerasa wah yang penting bersyukur aja dengan kedudukan saya sekarang mungkin rezeki ya kita serahkan sama yang maha kuasa aja tapi saya yakin kok dengan saya tetap bekerja keras dan fokus insya Allah segalanya akan normal lagi gitu ya ketika kalian sudah berada di fase tersebut maka itu tanda-tanda rezeki kenaikan rezeki makin aktif makin kencang ya makin naik ya disini beberapa dari kalian ngerasa lebih banyak lancarnya daripada mandeknya dalam rezeki tersebut gitu dalam pemasukan tuh kayak usaha kalian juga lancar gitu lebih banyak lancarnya daripada mandeknya gitu semesta sudah mulai mendukung dan banyak ide-ide kreatif yang berkembang di otak kalian ini ya banyak ide-ide yang berkembang di otak kalian yang perlu kalian direalisasikan dan kalian bisa melakukannya satu persatu gitu kalian tidak bingung lagi gitu banyak ide tetapi kalian tidak bingung kalian tahu kapan waktu yang tepat untuk saya bisa mengeksekusikan satu persatu dari rencana saya tersebut gitu tapi kalian sudah safe bahwa ini harus saya tuntaskan ini saya harus direalisasikan gitu nah berarti kalian sudah sangat konek ya sudah sangat fokus ini beberapa dari kalian juga merasa terhianati pernah melewati fase dimana kalian merasa terhianati oleh teman oleh sahabat sendiri oleh kekasih oleh keluarga gitu kalian sudah melewati fase fase-fase hianat gitu ya ketika kalian melewati fase-fase tersebut fase hianat ya fase lingkaran hitam ya kalian dimanipulasi kalian di apa ya hianati ditikam dari belakang ya ditusuk dari belakang itu tuh ketika kalian merasa sudah melewati fase tersebut nah jiwa spiritualitas kalian bangkit ya ketika kalian sedang berhadapan dengan orang-orang toksik ya atau hal-hal toksik dalam hidup kalian langsung lari ke spiritual dan disitulah spiritualitas kalian bangkit aktif dari ketika kalian mulai merasa kecewa banget dengan kehidupan yang ternyata di orang-orang sekitar orang-orang yang saya percaya orang-orang yang saya cintai orang yang saya sayangi menghianati saya nah disitulah kamu lari ke Tuhan ya bersimpuh di kaki Tuhan ya kamu bersyujud bersimpuh berdoa kamu lebih lari kepada spiritual fokus kepada spiritual meningkatkan iman dan takwa nah disitulah rezeki kalian akan naik dan disini ini memang ujian berat ya di blekar mengatakan bahwa ujian beratmu berbuah manis nah memang kamu akan sudah melewati fase atau sudah mulai berproses bertahan sisi keluar dari fase-fase berat dalam hidup kamu ya dan ini akan berbuah manis kamu akan menggapai bintang ya ini kesuburan dan keberlimpahan rezeki kalian akan mencapai itu ya dan kalian bakal bisa membuktikan diri kepada keluarga kalian bisa membahagiakan keluarga gitu sesuai dengan apa ya eh pencapaian kalian kira-kira seperti apa aja sih eh rezeki yang akan kalian dapat itu ya eh kira-kira keberlimpahan kesuburan rezeki ini kira-kira ketika kalian mencapai rezeki ini kalian bisa beli apa aja gitu ya mari kita cek dari kartu tarut ini kira-kira kalian bisa beli apa aja bisa kita cek ya disini berapa kalian bisa berpindah atau membawa kalian kepada tempat yang lebih baik gitu berpindah posisi berpindah apa ya eh membawa kalian kepada kehidupan yang lebih baik lah ini terus disini kalian akan menjadi punya power punya kekuatan bisa eh eh apa ya mempergunakan eh keberuntungan ini atau pencapaian ini untuk menjadikan dirimu orang besar gitu ya punya kedudukan punya punya lebih bermanfaat ya ya punya power ya seperti kalau kamu punya bisnis ya kamu akan lebih luas lagi jangkauan bisnismu tuh lebih luas lagi lebih luas lagi gitu jadi kamu akan menjadi pemimpin besar dalam usaha kamu gitu kalau kamu seorang pegawai di sebuah instansi negara ya pemerintah ya kalian akan mendapatkan kedudukan yang tinggi ya dan disini keuangan kalian tuh bisa kalian olah ya kembali untuk bisnis-bisnis yang bakal membuat kalian menjadi lebih besar gitu ya dan disini satu persatu ya kebutuhan kalian yang tadinya besar banget atau hutang-hutang kalian ya yang belum terselesaikan bisa kalian selesaikan bisa kalian lunaskan ya disini juga beberapa kalian segala kesulitan dalam ekonomi ya yang kemarin kamu tertatih-tatih banget mencari rezeki supaya bisa melunasi segala hutang yang piutang atau menyembuk apa ya mengobati diri mungkin butuh biaya ke luar negeri gitu kan harus berobat kemana ke luar negeri atau harus pakai perawatan yang ya mungkin merawat diri juga gitu ya perawatan yang berlevel gitu ya memanjakan diri merawat diri gitu bisa ini kemarin kalian pengen mempercantik diri apa ya peduli sama kesehatan ya fisik kulit ya itu bisa kalian fasilitaskan ya karena ada budgetnya kalian sudah punya apa ya budget yang lebih jadi bisa lah kalian pergunakan untuk menyembuhkan diri ya pengobatan-pengobatan atau perawatan-perawatan mahal dan beberapa kalian hutang-hutang kalian bisa terlunaskan perlahan-lahan pelan-pelan yang penting hutang dulu dong ya hutang dulu dilunasi baru kalian boleh melakukan hal lain tetapi kesehatan juga penting ya apalagi saya lihat disini ketika kalau rezeki kalian naik ya kalian bisa apa aja kalian bisa eh apa ya membeli apapun yang menyamankan kalian tentang rumah tentang apa aja perabot-perabot dalam rumah ya mobil gitu bisa kalian bersantai dengan hasil kerja keras kalian selama ini dan disini kalian bisa membahagiakan orang tua bisa membantu orang-orang miskin orang-orang yang membutuhkan bantuan kalian ya itu bisa mungkin kemarin susah banget kalian tuh walaupun cuma 10 ribu 50 ribu sekarang tuh lebih dari itu pun bisa kalian berikan kepada orang-orang miskin orang-orang yang membutuhkan bantuan dan kalau keluarga ada yang membutuhkan bantuan juga kalian bisa bisa membantu gitu karena kalian punya rezeki yang lebih disini hmm dan disini ada kerjasama-kerjasama yang mendatangkan cuan juga dan apa ya beberapa kalian menemukan cinta sijati ya ada pernikahan ada ya mungkin kalian kekurangan budget kemarin ingin menikah ingin ya membahagiakan pasangan juga ya beberapa kalian sudah menikah ingin membahagiakan pasangan ini akhirnya bisa juga memberikan dia dia rumah lah mobil lah kendaraan pokoknya kendaraan lah yang diminta dia tuh bisa kalian berikan gitu penuhi itu ya dan beberapa kalian ini akan menikah menikah ya sudah siap untuk menikah karena sudah punya budget asik itu kalian akan keluar dari segala kesulitan-kesulitan nih dalam finansial itu kalian sudah bisa keluar dari situ tanda-tanda kalian akan mendapatkan jodoh tanda-tanda kalian akan mendapatkan jodoh tanda-tanda kalian akan mendapatkan jodoh yaitu tanda-tanda kalian sudah dekat dengan jodoh ya dengan jodoh kita cek kita minta bantuan dari kartu untuk tarot oke saya lihat disini pertama yaitu ketika kalian merasa diprioritaskan ya di ayomi oleh orang-orang sekitar ya ketika kalian membutuhkan sesuatu ada aja yang memberi bantuan dalam teman-teman finansial atau apa ya dalam pertemanan ada energi-energi baik dari teman kalian gitu ya ada aja yang membantu kalian gitu terus dari tapi lawan jenis yang pingin membantu kalian ya walaupun itu saudara yang jelas banyak lawan jenis yang ngelirik atau say hey atau sering apa ya komen-komenan di status atau apa ada orang yang ketika kalian minta bantuan itu lawan jenis ya tanpa maksud apa-apa gitu dia mau membantu kalian gitu kalian mendapatkan dukungan dari lawan jenis misalnya pimpinan kalian tuh laki-laki dia kok peduli banget pingin kamu tuh maju pingin kamu dia kayak mensupport kamu gitu ya itu contoh itu tapi tidak ada niat apa-apa gitu kayak dia mensupport aja kamu gitu nah itu tanda-tanda kalian akan mendapatkan jodoh berada kalian memang kalian berjodoh dengan pasangan kalian saat ini ya kalian sudah pacaran dan dia tuh makin romantis sering memberikan kamu membantu kamu dalam hal finansial ketika kamu butuh dia selalu membantu dan dia sudah mau berkomitmen ya dan dia tuh bisa diajak bersahabat bersahaja ya bersahabat dengan kamu bisa diajak ngomong bisa diajak curhat bisa diajak bercanda gitu makin intens lah komunikasi kalian dan disini kayak oke oke saya lihat disini pertama yaitu ketika kalian ngerasa diprioritaskan ya diayomi oleh orang-orang sekitar ya ketika kalian membutuhkan sesuatu ada aja yang memberi bantuan dalam hal finansial atau apa ya dalam pertemanan ada energi-energi baik dari teman kalian gitu ya ada aja yang membantu kalian gitu terus tapi lawan jenis yang ingin membantu kalian ya walaupun itu saudara yang jelas banyak lawan jenis yang ngelirik atau say hey atau sering apa ya komen-komenan di status atau apa ada orang yang ketika kalian minta bantuan itu lawan jenis ya tanpa maksud apa-apa gitu dia mau membantu kalian gitu kalian mendapatkan dukungan dari lawan jenis misalnya pimpinan kalian itu laki-laki dia kok peduli banget ingin kamu tuh maju ingin kamu dia kayak mensupport kamu gitu ya itu contoh tapi tidak ada niat apa-apa gitu kayak dia mensupport aja kamu gitu nah itu tanda-tanda kalian akan mendapatkan jodoh berbeda kalian memang kalian berjodoh dengan pasangan kalian saat ini ya kalian sudah pacaran dan dia tuh makin romantis dia sering memberikan kamu membantu kamu dalam hal finansial ketika kamu butuh dia selalu membantu dan dia sudah mau berkomitmen ya dan dia tuh bisa diajak bersahabat bersahaja ya bersahabat dengan kamu bisa diajak ngomong dia bisa diajak curhat bisa diajak bercanda gitu makin intens lah komunikasi kalian dan disini kayak dan disini saya lihat pasangan kalian ya lebih banyak minta maaf dan dia lebih membatasi kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan dengan enteng disini sudah lebih menjaga berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan lagi dan dia lebih banyak meminta maaf kalau kalian masih jomblo sepertinya apa ya kalian bisa memaafkan masa lalu memaafkan tetapi bukan berarti kalian masuk lagi ke lingkaran yang sama gitu maksudnya kalian sudah ihlas melepaskan ya move on dan kalian tidak mau lagi masuk ke hubungan yang setoksik kemarin lagi gitu tapi kalian sudah memaafkan walaupun masih ada rasa sakit hati tapi kalian sudah ihlas lah udah lah terima aja gitu karena apa kalian kalau masih belum ihlas berarti kalian masih gak bisa move on gitu ketika kalian ihlas kalian sudah bisa membatasi diri ya untuk tidak masuk lagi ke hubungan yang sama gitu nah disitulah koneksi apa ya dekat dengan jodoh itu sudah aktif gitu ya dan ketika kalian minta maaf sama atau mungkin beberapa dari kalian ada curhat ya pingin curhat pingin nangis tapi kalian tahan gitu ya pingin curhat terhadap teman terhadap pasangan ya apa ya kalau kalian masih jomblo pingin curhat sama orang tua atau kakak ya saudara kalian atau teman kalian tapi kalian lebih ah udah lah lebih baik saya merelakan masa lalu karena curhat juga gak ada solusi kayaknya gitu kalian ngerasa gitu ya kayak kalian lebih apa ya malu kalau kesedihan kalian tuh diketahui gitu jadi kalian lebih tertutup disini ya hmm dan kalian berproses untuk mandiri untuk dewasa menghadapi atau apa ya menuntaskan masalah kalian dalam hal percintaan tuh lebih dewasa tidak lagi apa ya labil tidak lagi manja ya yaudah kalau emang gak bisa lagi sesedih apapun separa apapun sakit hatiku kekecewanku ya sudah saya harus lelahkan saja karena mungkin kedepan saya bisa mendapatkan yang lebih baik lagi daripada saya masuk lagi dengan orang yang sama kan aduh blunder gitu kan dan kalian sudah berpasangan saya lihat kalian lebih apa ya membatasi diri tentang kesedihan-kesedihan kalian tuh beberapa ya beberapa dari kalian tuh ketika kalian curhat kepada pasangan dia mau mendengarkan tapi disini kalian lebih rasa malu sih untuk mencurhatkan segala mengeluhkan semua tentang kelukisnya kamu ke dia tuh kayak kamu malu memang dia welcome sih dia mendengarkan dan dia memberi saran dia juga terus merasakannya bersimpati banget tetapi pelan-pelan kamu sadar bahwa ah gak semuanya harus dia tahu gak semuanya saya harus lumpah limpahkan ke dia karena dia juga mungkin ada kesedihan gitu dia juga mungkin ada masalah-masalah lain kalau saya curhat terus kapan saya bisa mendengarkan curhatan dia gitu kan nah ada ada pikiran-pikiran begitu ya nah itu berarti kalian akan menyatu sudah pasti menyatu kalau kalian sudah berpacarannya dan disini saya lihat beberapa kalian ini ada yang dalam menjalani hubungan kalian gak rasa pasangan kalian detoksi kalian sudah mencintai diri sendiri ya kalian sudah self love kalian sudah berhasil untuk walaupun masih menjalani hubungan tersebut yang kemarin kalian merasa sulit meninggalkan karena dia toksik banget tetapi segala rayon gombalnya disini sudah tidak kamu masukin ke hati tidak lagi kamu baperin jadi yaudah kalau dia toksik saya harus siap-siap meninggalkan gitu ya disini kamu lebih memilih yaudah mendingan saya mencari yang lebih baik gitu jadi kalian tidak tidak mudah dibodohi lagi oleh pasangan ya ini saya lihat kamu lebih apa ya mencintai diri sendiri sih ya dan beberapa dari kalian ada yang bertemu apa ya sering say hey ya dari masa lalu orang-orang masa lalu mungkin teman atau teman ruyumian ya atau teman lama sering say hey sama kamu di media sosial nah itu tanda-tanda kalian sudah dekat dengan jodoh kalian entah itu jodoh kalian sendiri atau mungkin yang lain tapi energi kebanyakan tuh ketika kalian sudah menolak orang masa lalu tidak mau terkecoh lagi dengan rayon gombalnya masuk tuh banyak tuh yang datang say hey sama kamu ya di media sosial sering ya ada aja percakapan dengan orang-orang lama gitu lawan jenis ya nah itu tanda-tanda kalian sudah dekat dengan jodoh kalian tapi beberapa dari kalian memang sih kalian akan bertemu jodoh dengan orang masa lalu gitu yang orang yang sekarang beberapa dari kalian kalau kalian menghadapi orang toksik kalian akan meninggalkan ya bagi yang masih berbicaraan bukan yang sudah menikah ya kalian yang eh sudah berpacaran tapi kalian merasa orang ini toksik gak bisa dibiarin gak bisa diikuti terus ya dikasih hati mau jantung ya udah kamu akan lepasin dan eh ketika kalian merasa eh dalam eh koneksi kalian ya kalian terhubung lagi dengan orang-orang lama ya tapi lawan jenis nah itu kalian sudah tanda-tanda kalian akan mendapatkan kedekat dengan jodoh kalian beberapa kali ini seumuran ya seumuran beberapa kali ini dia lebih tua ya ada juga orangnya dermawan ada juga yang lebih mudah ada juga dari masa lalu ya dan ada juga yang dia masih belum selesai dengan masa lalunya tetapi dia sudah ngelirik kamu tapi dia akan menyelesaikan masa lalunya demi kamu ini ada komitmen ya sudah punya tekat yang bulat kamu eh beberapa dari kalian ini ciri-ciri fisiknya ya dia hmm tidak terlalu tinggi dari kamu ya ada yang lebih tinggi dari kamu ada juga yang kamu lebih tinggi dari dia ada yang kulitnya putih kebanyakan putih sih kulitnya disini lebih banyak putih ya daripada coklat ya atau hitam manis lebih banyak putih eh gitu mungkin dia putih tapi dia kerja di luar sana jadi kena matahari kan jadi hitaman tetapi aslinya putih aslinya ya gitu hmm kalau dia laki-laki ya kalau dia eh pekerjaan dia punya pekerjaan yang tidak muluk-muluk amat ya biasa aja tapi dia sangat berwibawa dewasa pengayum dermawan suka membantu dari finansial sih saya rasa cukup-cukupan ya lebih dari cukup juga ada dan orangnya sangat menghargai ya sangat penyayang suka berbagi suka membantu ya dan orangnya serius banget orangnya tipis serius ya romantis juga terus kalau dia perempuan saya lihat ada yang lebih tinggi dari kamu kalau kamu laki-laki ya dia perempuan itu lebih tinggi dari kamu ada yang lebih pendek dari kamu ada dia juga orang yang pendiam ya kalem berwibawa elegan dan apa ya gampang sedih gampang menangis orangnya gampang sedih gitu suka kasihan sama orang gitu suka kasihan banget sama orang ngetegaan orangnya gitu tapi dia agak gengsi sih pemalu juga dan dia penyayang ya penyabar dia wanita yang elegan dia wanita yang kulit-kulitnya putih bodinya langsing tinggi ada yang padat berisi juga tetapi tidak gemuk-gemuk amat ya ada juga yang lebih tua dari kamu pendek tetapi dia dewasa banget dan kamu cinta banget sama dia terus apa ya dia suka membantu kamu dalam finansial juga tetapi kalian sangat saling membantu ya tidak selalu dia yang membantu tapi kamu juga ada energinya saling percaya gitu ya jadi kamu juga membantu dia gitu ramah finansial itulah jodoh kamu ya hmm tapi ciri-ciri visinya seperti itu ya dia kulitnya putih hmm ada yang hitam manis ada juga coklatan ya kulitnya ada juga dia orangnya agak pemalu ya gengsian dikit tapi penyayang dan penyabar gitu dia punya dia mandiri ya dia punya pekerjaan dia punya penghasilan intinya dia independen gitu orangnya punya tekat yang bulat dia punya semangat juara yang tinggi ya bergairah romantis orangnya hmm juga orang yang apa ya dia itu sangat positif lah auranya dia ketika dekat denganmu ya menjalin hubungan dengan kamu atau dekat baru dekat aja tuh energi rejeki kamu tuh makin lancar nah itu berarti jodoh kamu ya seperti itu kita cek hmm jika kamu menikah dengan dia kira-kira seperti apa kehidupan kalian ya hubungan ini akan bertahan lama ya kamu akan diprioritaskan kamu akan dicintai selamanya kamu akan apa ya dihargai ya kamu memang pantas dicintai ya dan dia sangat menjaga hubungan kalian dari godahan-godahan mungkin dia tidak akan selingkuh ya kalaupun ada yang menggoda dia akan menjaga lebih memprioritaskan hubungan kalian daripada tergoda dengan orang luar orang ketiga terus dia tidak terlalu mendengarkan masukan dari keluarga yang negatif kalau yang positif aja sih yang tidak selamat tidak mengganggu hubungan rumah tangga kalian ya oke diikut tapi kalau masukan keluarga yang mengganggu ya menguasai rumah tangga kalian dia nggak akan ikut disini dia sangat orangnya sangat komitmen dengan janji-janjinya ya terus di apa ya dalam rumah tangga itu dia menuntut kepercayaan jadi dia memberikan kamu kepercayaan dan kamu juga saling memberikan dia kepercayaan gitu kalian saling memberikan kepercayaan masing-masing kalian sangat menyatulah dua hati yang menyatu seperti twin flame gitu ya makin ada masalah kalian makin bisa bekerja sama bekerja sama untuk apa ya menyelesaikan dan antisipatif untuk masalah-masalah baru gitu ya dan disini hubungan kalian tuh terkoneksi dengan masa lalu jadi mungkin di masa lalu kalian punya cerita yang sama gitu ya maksudnya cerita yang sama dengan paralel luhur kalian dulunya mereka tuh dalam kehidupan keluarga bagaimana berkasih sayang ya menghadapi masalah mereka bagaimana gitu itu turun di diri kalian di dia juga di dia juga begitu ya maupun kamu jadi hubungan kalian berhubungan dengan dengan masa lalu cerita hidup kalian berhubungan dengan masa lalu mungkin keluarga kalian ada sih harmonis-harmonisnya happy-happinya bahagianya ya tentang keimanannya spiritualnya itu akhirnya turun di kalian juga sebagaimana kehidupan keluarga orang tua kalian begitu pula turun di kalian juga gitu kalian bisa membentuk keluarga yang harmonis belajar dari kehidupan keluarga kalian gitu yang yang harmonis yang kalian ambil dan kalian bentuk gitu yang yang toksik-toksik kalian gak ambil karena apa ya hal-hal negatif itu selalu ada aja dan keluarga tuh pasti ada tapi kalian ambilnya yang manis-manis aja untuk kalian bentuk dalam kehidupan keluarga kalian jadi saya lihat energinya sangat komit ya sangat komit sangat eh sinkron ya eh pokoknya sangat bekerja sama saling mendukung satu sama lain menyatu total ini ya saling bersahaja saling bersahabat bisa berteman bisa apa ya bersahabat ya bisa menjadi sepasang kekasih dalam rumah tangga kalian tuh selalu aja ada pemulihan-pemulihan yang kalian lakukan secara otomatis jadi kalau ada masalah kalian tidak terlalu serius membawa menjadikan itu masalah kalian malah fokus kepada solusinya penyelesaiannya gitu oke kira-kira eh apa ya ini inisial nama ya inisial nama kita ambil tiga aja keluarin yang tiga ya ini ada inisial nama ada inisial nama dia nama kamu huruf diantara nama dia atau nama kamu ada disini yang akan mengalami ini atau bertemu dengan jodoh yang saya baca disini ini O V A Z R Ki D E U H G T screen sudah dibesarkan ya J dan buktikan M Y I K W L N X C dan P oke kita masuk ke jodiak kita masuk ke jodiak jodiak yang terkoneksi ya itu pesawat lewat saya di bambu band saya tinggal di bandara bawa bola ternate ya di samping bandara bawa bola ternate jadi sering ada suara-suara gitu jadi jodiak yang terkoneksi kita ambil ini yang gak keluar nama gak ini ya Aquarius Scorpio Pisces Leo Capricorn Aries Virgo Taurus Cancer oke kita masuk ke angka tanggal lahir dan usia 45 60 38 18 usia dia maupun usia kamu ya 18 41 10 5 tanggal lahir dia maupun tanggal lahir kamu 10 5 27 55 di screenshot besarin dan buktikan 28 64 16 58 34 21 32 23 44 66 61 eh 19 66 19 75 9 eh 6 dong ini 6 75 6 57 33 68 67 49 31 54 20 19 oke demikian pembacaan saya semoga resonate semoga terjabah ya terimakasih untuk kalian yang sudah mendukung channel saya eh welcome untuk kalian yang baru gabung ya jangan lupa subscribe dan bagikan kepada sesama jodiak atau jodiak lain kali aja bermanfaat video ini untuk mereka juga semoga dimotivasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye